Assalamualaikum 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 Masuk Ban Ya Pak Apa itu Ban Assalamualaikum 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 Pak Ya Pak Kok Sorry Sorry Saya lagi fokus banget nih main HP Magar banget makanya Tiduran aja nih disini Ini mau gimana Kamu mainin komputer saya Kamu disitu tuh Tuker Aduh Repot nih Kabit repot Jadi Gimana Pan Hei salah salah Disini saya disini Hasil itu aja Malcer banget nih Pan Saya Kayak capek banget gitu Awal tahun Tapi Tapi Bapak ngerasa gak sih Kayak Bulan ini nih Januari tuh Lama banget Parah Pan Bila tanggalan kayak gak nambah-nambah saya Ya makanya Saya kira Saban hari kita ngerasain hari Senin mulu Hari Senin mulu Kapan hari Sabtu Minggunya begitu kan Mungkin penis melibur hari Sabtu Minggu doang Pan Kira-kira kenapa ya itu Bapak bisa ada ini gak Oh ini Pan Tadi saya tuh pas lagi tiduran juga Nih saya buka deh di komputer saya deh Tadi saya baru baca-baca tuh Baru ada yang ngejelasin penelitian tuh Kenapa tahun baru itu terasa lebih lama dibanding bulan-bulan lainnya Kenapa tuh Pak Nah cuman kan kalau kamu kan Biasanya ngerasa yang paling lama itu kan Bulan puasa ya kan Iya kan Aduh kapan ya lebaran-lebaran Puasa Saban hari Masih tanggal Apa Dua hari puasa aja Tiga hari puasa aja Nah itu dia kan Makan ya Nah ini Ada ini penjelasannya nih Pan Nih kenapa Bulan Januari itu terasa lebih lama Pertama Karena musim dingin Dan kurangnya cahaya matahari Saya lagi ngejelasin nih Saya lagi ngejelasin Kamu malah tidur ya kan Gak menarik Ini Kamu tuh jangan kayak gitu Pan Ini kan kamu sebagai OB Jangan kosong-kosong banget Pan Kamu juga harus ada ilmu pengetahuan Ini makanya saya mau kasih ilmu pengetahuan Oke Oke gimana-gimana Ini satu musim dingin dan kurangnya cahaya matahari Iya Ini kan cuaca nih lagi Apa namanya Sendu-sendu Sendu banget nih Parah Dari malem sampai sore Hujan mulu Betul Nah yang kedua Efek libur dan rutinitas yang berubah Oke Ini kan Dari yang kemarin nih Sebelum Akhir tahun kan kita libur nih ya kan Terus tiba-tiba Pas awal tahun Masuk Aduh mager banget nih Padahal lagi enak-enak ke libur panjang Betul Betul Nah Yang ketiga nih Perasaan awal tahun dan resolusi Banyak orang menggunakan awal tahun Hei 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 Mbak Nyi tidur Jelasin Saya juga males nggak ngejelasinnya ini Kan mager juga kan Nggak tapi yang ketiga nih Perasaan awal tahun dan resolusi Ya kan Nah ini banyak nih Biasanya nih orang nih yang awal tahun nih Punya banyak resolusi Pengen apa namanya istilahnya Bagus lah Terus juga jadi lebih rajin Makanya itu resolusi saya Biasanya bertahanya cuma sampai Bulan Februari pan Yang udah-udah sih gitu ya Nah terus yang keempat nih ada Stress pasca libur Biasanya kita udah liburan ke puncak Nah kamu pas liburan tahun baru kemana tuh Kalau mas ngomongin stress pasca libur mas Saya yang gak liburan juga udah stress pas Banyak sih stressnya Enggak tapi ya kan kamu stress nih Kamu cari dong Wisata Kamu tuh kemana itu waktu tahun baru Wah kemarin saya gini pak ke Alajum Terus Wah rame banget pak Saking rame nya tuh Saya parkir ini Alajum nih Parkirnya saya di Cikokol Kejauhan dong itu Cikokol dimana Itu saking rame nya pak Bagus kamu gak parkir di Mona sono Oh ya kejauhan Iya itu pan Nah makanya nih Biasanya kita lebih selibur panjang Malah stress ya Terus yang terakhir nih Ada variabilitas suhu dan cuaca Jadi memang Kadang suhu dan cuaca nih Membuat kita nih Makin mager Terus juga gak pengen ngapa-ngapain Jadi kadang kita tuh Gak produktif gitu pan tuh Bapak tau ya soal kayak gitu ya Banyak ya Tau lah Orang suruh kok pacar disini Ya kan Nah tapi ada lagi nih pan Satu lagi nih pan Apa tuh? Ada yang ngejelasin bahwa Mengapa hari-hari di bulan pertama Dalam setahun ini Terasa berjalan sangat lambat Nah ini ada penjelasannya nih Dan ini Yang tadi ini nih Kata penelitian Ada yang meneliti Jadi ada kemungkinan bahwa Memulai kembali pekerjaan Setelah libur natal Akan menimbulkan banyak kebosanan Dibanding dengan kesenangan Selama libur natal Yang pada Yang pada gilirannya Menimbulkan kesan bahwa Waktu melambat di bulan januari Nih kata jeng huang Jeng huang cair Tuh ada penelitiannya pan Gitu Bosan ngebosanin Storferual aja pan Udah ngajar banget kamu Kamu mau kemana? Ngomong Terus 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 Terus